Satu contoh bahwa di bulan Ramadan ini ada empat doa yang pakem dari Rasulullah Yang Rasulullah sampai mengatakan Usahakan sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan ini empat hal Dua hal menyenangkan Tuhanmu Yaitu apa? Sahadat ini di bulan Ramadan itu membuat Allah ini masya Allah senang Nilainya sahadat di bulan Ramadan ini menyenangkan Allah Dan kemudian menta ampun Yang dua sang lain menta Allah surga Menta Allah dihindarkan dari nerah Itu kan empat hal yang sudah luar biasa ya Ini sudah top, ini sudah Itu oleh Rasulullah cuma hanya kita disuruh memperbanyak Memperbanyak ini dengan apa? Dengan lesan kita Bondobo lesan Bayar Rp. Baya Rp. Baya Rp. Gratis Tetapi kita bisa melihat di lapangan kenapa Biasanya yang kita dengar Ternyata empat hal ini hanya diucapkan pada waktu terawih-terawih saja Berarti berapa kali? Tiga kali Pak Gawir Tiga kali, empat kali Ini kan namanya tidak peka Makanya kita diajarilah Abu ya Ini harus kamu perbanyak Betul-betul perbanyak Kalau perlu Kalau kita mau buka bersama seluruh keluarga Maka mulailah setengah jam Itu dengan Asyadu'ala'ila'il'a'il'allah' Astaghfirullah' As'alukal jannata'wa'audu'bika'minan'ar' Ulang-ulang 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 Maka kita waktu diajak ke Masjidil Haram Setengah jam sebelum mesti itu Dan begitulah Akhirnya Ini perlu dipraktekkan dalam peseharian kita Selama satu Usahakan namanya Baca ini Tiga puluh hari ini berapa kira-kira Ya ini bisa ya satu juta gitu ya Ini perlu ibu-ibu nggoreng Nggoreng iwak Asyadu'ala'il'a'il'allah' Astaghfirullah' asalukar jannah wa'udhubiga ini mensat pemerintah ini harus dirubah ini dirubah kita jamaah harus berubah ini, ini justru ini iso melesan demi mil karobah asyadu ala ilaihullah astagfirullah asalukar jannah wa'udhubiga benar-benar untuk satu bulan ini anggaplah panen panen kita ramadhan ini karena wa'idha sa'ala kaibadi anni fa'inni qoribun ujibu da'wadadda'idhadda'idhval yustajibuli wal yukminubila'allahum yarsudun ini seharut du'a seharut du'a yang itu pentingnya apa, toh du'a itu paling dengan lesan gondone lesan dan itu disisipkan diantara ayat-ayat al-quran yang menjelaskan ramadhan tau-tau wa'idha sa'ala kaibadi anni fa'inni qoribun akhirnya rasuah mengajari sesuatu yang sangat penting di du'a pa'kem yaitu empat itu akeh akeh no istaksirufi ini satu contoh satu contoh maka ini harus menjadi pelajaran kita yang penting kita mengingatkan bagi teman-teman kita perbanyak ini perbanyak ini kan ada panennya masing-masing seperti kalau waktu hari raya panennya apa tak piran kalau puasa do'a panennya apa asyadu'ala ilah ini satu contoh untuk bagaimana cara kita melaksanakan menjemput bola dalam bulan ini ini diantaranya karena tanpa seperti itu akhirnya kita rugi sendiri kenapa enggak seperti itu kenapa enggak serius-serius itu ini diantaranya padahal ini adalah untuk menjemput bola itu sendiri dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya amin ya Rabbil Alhamdulillah